Pemerintah Kota Pasruan menggelar event olahraga merah putih yang diikuti ratusan atlet dari seluruh kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Pasruan. Dalam event olahraga merah putih yang digelar selama sepekan tersebut, mempertandingkan beberapa cabang olahraga di antaranya sepak bola, bulu tangkis, futsal, dayung, serta cabur e-sport. Pemerintah Kota Pasruan secara resmi membuka event olahraga merah putih pada Jumat sore dengan diikuti sekitar lima ratusan atlet olahraga dari seluruh kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Pasruan. Dalam event olahraga merah putih yang digelar selama lima hari mulai dari tanggal 28 Agustus hingga 4 September 2022, akan dipertandingkan beberapa cabur di antaranya sepak bola, bulu tangkis, futsal, dayung, serta cabang olahraga e-sport. Untuk cabang olahraga sepak bola akan digelar di Stadion Untung Suropati, Kota Pasruan. Sedangkan cabang olahraga dayung akan digelar di area pelabuhan Kota Pasruan. Dan cabang olahraga bulu tangkis, futsal, serta e-sport akan digelar di lokasi atau lapangan milik swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pasruan. Wali Kota Pasruan Saifullah Yusuf mengatakan event olahraga merah putih bertujuan untuk mencari senang, mencari sehat, dan mencari prestasi. Selain itu, event ini juga sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada warga Kota Pasruan tentang pentingnya hidup sehat. Pada dasarnya, ini sebagai upaya kita untuk ngajak masyarakat, mari masa pandemi yang sudah rendah ini, kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan agar perekonomian kita kembali tumbuh, anak-anak kita bisa belajar lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Nah ini memang kita terus terang bertahap sekaligus untuk mengedukasi bahwa dalam era sekarang ini, hidup sehat itu menjadi penting sekali. Ya untuk menjaga kebersihan, apalagi 2023 kita akan jadi tuan rumah yang tinggi. Intinya itu. Jadi yang pertama harapan saya ini adalah forum untuk nyari senang, nyari sehat, dan nyari prestasi. Melalui event olahraga merah putih ini diharapkan perekonomian warga Kota Pasruan yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama dua tahun terakhir bisa kembali pulih.